Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini kita akan membuat Es krim ya Es krim dari susu cair Membuat resep es krim sendiri Nah ini Ini saya sudah siapin Susu UHT Susu cair Ini yang 900 liter Yang 1 liter 900 ml yang 1 liter Gak masalah ya selisih dikit Nah ini Langsung aja kita tuang Kemudian Gula pasir Itu sekitar 8 sendok makan Atau 100 gram aja Sudah cukup manis ya Langsung kita tuang Kemudian 1 saset Bubuk susu Bebas mereknya ya Sengaja kita campur Kemudian Tepung maizena Tepung maizena Ini Sekitar 4 sendok makan 1 2 3 4 Nah ini Dipake api kecil aja Masaknya Biar gak cepet Biar gak cepet Biosong ya Nah ini diaduk-aduk dulu Biar Gak menggumpal Nah ini Sudah mulai mendidih Ini juga sudah Lumer Tepungnya tadi Ini langsung aja Kita matiin kompornya Kemudian Disaring Ini saya sudah siapin wadah Kemudian Saringan Hal Siapin nah ini bagian yang gerindil ini di tekan-tekan aja nanti dia halus nah ini kita diamkan dulu sampai dingin kemudian ditaruh di kulkas semaleman ya ini hasilnya oke kita lanjut lagi kalau ini nanti sudah beku ya nah ini teman-teman yang sudah dibekukan selama sekitar 12 jaman nah ini sudah keras ya nah ini siap untuk di mixer atau bisa dipakai blender nah bahannya ini saya sudah siapin SP ya satu setel TSP dicairkan nah ini sudah ditip kemudian satu saset susu kental manis nah untuk selanjutnya kita saya pakai blender aja ini kita masukin ice creamnya ke sini nah ini nah ini nah ini selamat menikmati selamat menikmati kalau yang punya mixer boleh pakai mixer ya ini langsung kita mixer atau blender boleh ini lama mixer atau blendernya sekitar 5-10 menit sampai ngembang ya jadi biar dia ngembang terus nanti baru kita tempatkan di wadahnya nah ini udah lumayan ngembang ya jadi saya mau bikin 2 rasa yang asli yang putih sama yang coklat nah ini separuhnya saya pisahin dulu nah separuhnya lagi saya kasih susu coklat biar warnanya coklat atau kalau misalnya ada yang punya pasta durian pasta stroberi bisa ya ini dibuat warna kuning atau warna pink boleh oke kali ini saya cuma bikin coklat atau sama putih jadi saya nggak pakai pasta saya cuma pakai susu kental manis saja ini ini kita blender lagi biar rata untuk mengaduk warna coklatnya aja nah ini ini saya contohin pasta panda pasta coklat ya boleh ditambahin kalau misalnya kalau misalnya pengen warnanya lebih coklat dengan aroma khas coklat ya kita kasih sedikit aja ya 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 Nah ini Warnanya sudah berubah jadi coklat Ini siap di Kemas ya Nah ini saya sudah siapin Es krim Langsung aja kita isi Kalau pakai mixer Bisa lebih ngembang lagi ya Ini saya kasih langsung buah wang Bebas ya Karena untuk Makan sendiri jadi Separuh Vanila separuh coklat Kalau untuk jualan mungkin bisa dikasih Sekat biar kelihatan beda warna Antara putih dengan Coklatnya Ini karena untuk makan sendiri Jadi langsung aja saya campur Biar praktis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita taruh di freezer Sekitar 24 jam ya Sampai beku Nanti kalau udah jadi kita buka Nah ini udah jadi Oke guys Kita buka Ini lembut banget ya guys Ini enak banget Jadi Gak kalah sama yang buat-buatan mesin Oke selamat mencoba Selamat menikmati Jangan lupa di subscribe channelnya Terakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya